Hingga Jumat pagi, ribuan rumah dan jalan utama di kota Tebing Tinggi Sumatera Utara masih terendam banjir. Banjir yang mengenangi kawasan ini terjadi akibat luapan Sungai Padang. Banjir akibat luapan Sungai Padang juga mengenangi Jalan Sudirman, jalan utama di kota Bukit Tinggi. Para pengendara yang nekat melintasi harus hati-hati dalam melajukan kendaraannya. Berdasarkan data BPBD Sumatera Utara, hampir sebagian wilayah di empat kecamatan di kota Bukit Tinggi terdampak banjir. Seperti kecamatan Rambutan, Bajenis, Tebing Tinggi Kota, dan kecamatan Padang Hulu. Banjir terparah berada di lingkungan 1 dan 3 Kelurahan Badak Bejuang dan Kelurahan Bandar Utama dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Meski begitu, warga di kawasan ini masih belum mau mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Banjir yang terjadi kali ini merupakan yang ke-6 dalam sepulang terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati